Kerusakan yang terjadi di Jembatan Gantung Astambul-Suberang beberapa waktu lalu langsung menjadi sorotan Dinas POPR Kabupaten Banjar. Jembatan Gantung yang menghubungkan beberapa RT di desa Astambul-Suberang ini mengalami kerusakan cukup parah saat dihantam tubuhkan bambu yang terseret arus sungai saat hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu. Kini Jembatan Gantung ini telah dilakukan penutupan oleh Dinas POPR dan bagi warga pengguna kendaraan bermotor telah dilarang melintas Jembatan Gantung ini. Untuk perbaikan, Kepala Dinas POPR mengaku akan segera melakukan perbaikan terhadap jembatan. Sesuai dengan perintah Bupati Banjar yang menginginkan jembatan yang cukup vital bagi masyarakat desa Astambul ini segera dapat kembali digunakan. Memang masuk skala instruksi Bupati kan yang mana jembatan yang terdampak banjir atau akibat hantaman kayu atau apa itu kalau terjadi kerusakan agar segera diperbaiki agar kelancaran lalu lintasnya yang penggunanya bisa menggunakan sesuai dengan semestinya seperti itu. Untuk perbaikan diperkirakan akan memakan biaya sebesar 200 juta rupiah dengan memperbaiki badan jembatan dan mengganti tali sling jembatan yang rentan putus jika kejadian yang sama kembali terulang.